Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel portal dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamet disini Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dewi Mayang Gersik Cerita ini ditulis oleh Elias Minrumi dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari portal dimensi Juga jangan lupa follow instagram portal dimensi juga Gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya Dewi Mayang Gersik Para daya yang tidak lepas memperhatikan Kalawa sontak menuduk takut diantaranya buru-buru pergi Rakabalu tidak pernah sekalipun memintai Kalawa menghentikan tangisnya Ketika kesedihan datang menyapa Rakabalu menyadari bahwa hanya air mata yang bisa merangkum segala rasa di saat kata tidak bisa lagi terucap Oleh sebab itu dibiarkannya Kalawa menangis sampai puas Anda lepaskan saja Dinda Susah payah rasanya Kalawa mengeluarkan sekalimat yang membuat rakabalu yang tercabik Di peluknya Kalawa dengan penuh perasaan mengenaskan Kalawa tidak boleh beranjak dari sisinya barang sedikitpun Melepaskan Dinda Katakan bagaimana caranya melepaskan Dinda tanpa membuatkan kehilangan akal sehat Sungguh Anda tidak peduli dengan apa yang sudah terjadi Jangan dipikirkan lagi Ingat-ingat bila Dinda sedang berbadan dua Jangan sampai kejadian ini mempengaruhi kandungan Dinda Kalawa tidak tahu lagi harus berkata apa Bersuamikan rakabalu adalah hal terbaik dalam hidup Kalawa sejauh ini Lelaki itu bukan hanya pemimpin yang adil gaga berani Tapi juga memiliki hati yang lembut serta bijaksana dan pikirannya sangat dewasa Apa Dinda tahu kalau Datuk Siri akan datang ke sini Mungkin ini adalah takdir untuk menghapus segala kesedihan Dinda Kandungan akan meminta berkat untuk Dinda dan Danung Juga kedua calon anak Anda Kalawa tersenyum getir berusaha tidak menangis lagi Walau air mata turun tanpa bisa dicegah Kandungan akan menitipkan Dinda pada Ibunda Kalawa tidak bersuara hanya melalui sorot mata menuntut penjelasan rakabalu Seolah tahu rakabalu memperjelas ucapannya Kandungan akan pergi menjemput Danung di rumah orang tuanya Dia pun tidak boleh tertinggal berkada di Datuk Siri Dan Kandungan akan menitipkan Dinda pada Ibunda Karena Kandungan tidak ingin terjadi hal-hal yang aneh lagi Nafas Kalawa berhemus kasar Ia tidak berniat melakukan apapun lagi Hanya menurut apapun yang diucapkan oleh suaminya Kejadian tadi siang pun sudah cukup membuatnya syok malu seumur hidup Kalawa tidak akan bisa menegakkan kepala seandainya bertemu dengan Arya Tidak terbayangkan bagaimana perasaan Kalawa sekarang Kandungan akan menemui Ibunda dan Dinda istirahatlah sekarang Tahu-tahu saja rakabalu bila istrinya itu memang butuh istirahat Sekiranya bisa memberikan lagi Kalawa mantra ketenangan jiwa Maka sudah dilakukan oleh rakabalu sejak tadi Untuk menenangkan perasaan Kalawa yang begitu menyedihkan Akan tetapi mantra ketenangan jiwa juga memiliki efek yang tidak main-main Lebih dua kali akan berpengaruh pada ingatan Rakabalu pergi meninggalkan sekecub basah di dahi Kalawa Langkahnya tergesa menuju kediaman Sang Ibunda Melewati begitu saja balai irung yang masih terdengar kelakar Kebetulan Ruknila baru tiba hingga ia bersih borok dengan anaknya di dekat pintu masuk Apa yang membawamu kemarin, nak? Ruknila heran, masalahnya rakabalu jarang-jarang sekali menginjakkan kaki di harem Bila terindu barulah dirinya datang ke sana, mereka bicara sambil melangkah masuk Ibunda, aku ingin menitipkan Kalawa di sini, aku akan pergi menjemput Danum pulang Bukan heran, Ruknila malah tertawa dengan Sarawat menggoda Kenapa terburu-buru menjemput Danum? Kenapa kau serendu itu dengannya? Biarkanlah Danum menghabiskan waktu beberapa hari di rumah orang tuanya Bukankah di sini ada Kalawa yang menemanimu? Aku memang rindu Danum, tapi bukan itu alasannya Pagi ini ada utusan Datuk Siri mengabarkan berita jikalau Datuk Siri akan singgah di sini Untuk itu aku ingin menjemput Danum pulang agar tidak melewatkan berkat dari Datuk Siri Ibu tahu kan bila Danum sedang mengandung sekarang Ruknila terperangga, ia sama sekali tidak tahu menau tentang kedatangan Datuk Siri Jika bukan Raka Balu yang memberitahu Benarkah itu nak? Apa wajahku menampilkan kebohongan Ibunda? Semua itu benar Samudera bahkan sedang berkelakar dengan Ayah Anda dan Mahapati dari Kerajaan Serdang Tahu Datuk Siri akan datang, Ruknila akan melakukan persiapan untuk menyambut wanita sepuk itu Ia ingin memberikan pelayanan terbaik membuat Datuk Siri dan rombongannya senyaman mungkin Tapi ada satu pertanyaan yang mengganggu pikiran Ruknila tentang Kalawa Lantas kenapa ingin menitipkan Kalawa di sini Raka Balu? Yang ibu tahu bahwa Kalawa adalah istrimu bukan anakmu? Raka Balu malah terkekeh mendengarnya Namun tiada yang tahu ia menyimpan sebag di hati Semua rahasia tentang Kalawa akan sebisanya ditutupi oleh Raka Balu Ia tidak ingin Kalawa nanti jadi bahan gunjingannya akan berdampak pada mentalnya Setiap kematian orang tua Kalawa aku selalu cemas dengan keadaannya Oleh karena itu aku meminta kepada Ibunda agar berkenaan menemaninya selama aku pergi Ruknila mana mungkin menolak Ia bersedia dengan senang hati menemani menantunya itu Tidak lupa mengingatkan Raka Balu agar tidak perlu cemas karena semuanya akan baik-baik saja Selama Raka Balu pergi Cukup lega Raka Balu mendengarnya ia pun permisi setelah mengucapkan terima kasih pada Ibundanya berulang kali Tanpa diduga tidak jauh dari kediaman Sang Ibunda Raka Balu bersiborok dengan Arya Seraut wajah adiknya itu suram dengan sedikit pucat Arya Raka Balu melihat Arya berjalan dengan pandangan konsong Benar saja Arya sedikit terkejut dengan panggilan itu Apa yang kau pikirkan sampai kehadiranku disini tidak kau sadari Arya bergeming Beliak mata mengisyaratkan sesal dan rasa bersalah mendalam untuk kedua kalinya Arya merasa seperti orang yang tidak berguna Jika tiada karena ketidakpeduliannya Dan sekarang Kalawa menanggung malu karena perbuatannya Semua itu memang bukan murni kesalahan Arya Tapi ia tetap saja merasa bersalah Takkah aku bertanggung jawab atas perbuatanku Lepaskanlah Kalawa agar aku bisa menikahinya Sekali bersuara Arya malah mengucapkan kalimat segila itu Entah dari mana Arya mendapatkan keberanian meminta kakaknya melepaskan istrinya Arya menyebutkan sebuah penyesalan yang berujung dengan permintaan lumayan menyakitkan bagi Raka Balu Rasa itu meletup-letup di lubuk hatinya Sesaat kakak beradik itu saling diam Arya tidak kuasa menegakkan kepala bersih tatap dengan Raka Balu setelah mengutarakan kesungguhannya Dengus nafas Raka Balu yang berat dan memburu Menandakan bahwa dirinya tengah menahan rasa yang tidak mengenakan itu Tragedi itu bukanlah sengaja dan aku memakluminya Buku-buku Jari memutih ketika Raka Balu mengepalnya dengan erat Ia harus melakukannya demi meredam amarah yang nyaris meledak Jangan sampai Arya meregang nyawa karena menyalurkan hasrat kemarahannya Aku, aku, aku tidak, aku tidak akan bisa hidup dengan rasa bersalah seperti ini kakak Biarkan aku menikahi ke lawa Raka Balu menengadak matanya terpejam rapat Sekalimat itu mencabik habis hatinya Jangankan Arya permintaan Danum Tempoharis saja Mampu membuatnya melakukan kebohongan besar demi tidak berpisah dengan ke lawa Kau ingin menikahi ke lawa Langkai dulu mayat kakakmu ini Arya terkejut contak menegakkan kepala nyalinya seketika pupus Apalagi melihat air muka Raka Balu semerah danau tembaga Sejujurnya Arya tidak berniat merampas separuh kebahagiaan Raka Balu Hanya saja rasa bersalahnya terlalu dalam Sampai meminta Raka Balu melepaskan ke lawa Untuk dinikahi Adalah hal yang tepat menurutnya Demi menebus dosa Ia pun bukan ingin menebar jaring permusuhan dengan sang anak raja Aku minta maaf kakak, aku tidak bermaksud Sudah pembicaraan ini Arya Aku benci membahasnya Di saat itu Ruknila keluar dari tempatnya Berpapasan dengan Raka Balu dan Arya Alis tipisnya bertahut Kalian berdua disini ada apa? Ruknila herantat kalah Suasana ketegangan terasa menyelimuti keduanya Sejurus kemudian Raka Balu tersenyum berusaha mencairkan suasana Kami hanya kebetulan berpapasan ibu da Arya melirik hatinya bertanya Kenapa Raka Balu tidak berkata jujur pada ibunya sendiri Raka Balu pamit dari hadapan Ruknila Sungging senyum pudar seiring langkah kakinya yang menjauh Sementara Arya masih bergeming disana Dengan rasa penyesalan yang tidak jua kunjung hilang Kenapa ini harus terjadi pada aku lagi? Batinya menjadi terasa bersalah Karena kepergian jingga saja belum pudar Mengapa sekarang harus terjadi hal lebih menyedihkan lagi? Kau tidak apa-apa nak Tanya Ruknila manakah lah heran melihat Arya diam saja Dengan seraut yang tidak biasa Anak tirinya itu terkesiap Tampak buru-buru meralat seraut wajahnya Yang mencoba tersenyum yang akhirnya terlihat getir Aku tidak apa-apa ibu bunda Ada apa Arya? Tidak biasanya Raka Balu bermuka masam seperti itu Kalian bertengkar Arya lekas menggeleng Seberapa kuat Ruknila mendesak Arya akan tetap merahasiakan Alasan ketegangan dirinya dan Raka Balu beberapa saat lalu Sebab tanpa diberitahu pun Arya mengerti bagaimana Aib di hutan tadi ingin ditutupi rapat oleh Raka Balu Kakak marah karena aku terus memintanya untuk mengajari ajaran pangalimunan Sudahlah jangan bersedih Mungkin Raka Balu punya alasan Kenapa tidak mengajarimu Atau kau bisa meminta ajarin dengan ayah Ruknila menepuk-nepuk Bunda Arya sekedar menyemangati Anak tirinya itu Setelahnya Ruknila berlalu Meninggalkan Arya dalam kegamangan Ada rasa sesal yang lain menghinggapi Arya sekarang Kenapa ia bisa begitu bodoh Mengutarakan niat tidak masuk akalnya Untuk menikahi istri sang kakak Pada akhirnya Membuat hubungan mereka merenggang Mungkin sekarang Arya harus kembali menemui Raka Balu Untuk meminta maaf atas kelancangannya Kan tetapi Raka Balu tidak berada di tempatnya Sehingga Arya memutuskan untuk menunda niatnya Raka Balu sedang berada di stal bersama Samudera Yang sedang memberi makan kudanya Samudera kau tidak perlu melakukan ini Ada pesuruh yang akan mengurus kudamu Kuda ini yang selalu menemani perjalananku Maka sudah sepatutnya aku mengurusnya Samudera menyauh dengan sopan Senyumannya terus tersungging Seraya mengacungkan rumputan segar ke mulut kuda Semua otosan Datuk Siri dididik dengan sangat baik Tidak heran bila Samudera menjadi lelaki sopan dan sepatu itu Raka Balu kembali diam Matanya selurus ke arah Samudera Tapi tatapannya kosong Samudera yang melihat itu pun hanya diam Sekarang untuk bertanya Sesaat kemudian Raka Balu buka suara untuk bertanya Samudera kau pasti tahu tentang Ajan Sanggai Apakah ada manusia lain yang menguasai ilmu kanurangan itu Selain Datuk Jamang? Sebagai murid Datuk Siri sudah barang tentu Samudera tahu tentang segala Ajan Termasuk Ajan Sanggai milik para penghuni Suralaya Ia juga tahu bahwasannya hanya Datuk Jamang manusia satu-satunya yang menguasai ilmu itu Setahu ku tidak ada satupun keturunan Datuk Jamang yang mewarisi Ajan itu Pernah ada salah satu Cici Datuk Jamang belajar Ajan Sanggai Tapi dia menjadi gila setelah tidak mencapai tahap kesempurnaan Raka Balu kembali diam Lalu dalam teka-teki yang sangat misterius ini Kepalanya serasa ingin pecah memikirkan rentetan masalah yang datang silih berganti Mungkinkah ada hubungannya dengan masa lalu Pembalasan dendam yang tidak tertunaikan Ada apa mpuh? Apa yang sekiranya mengganggu pikiran mpuh? Akhirnya seraut Raka Balu membuat Samudera tidak tahan untuk tidak bertanya Tidak ada salahnya bercerita pada Samudera Siapa tahu bisa sedikit memecahkan masalah Walau awalnya Raka Balu sempat meragu Ia pun menceritakan sedikit peristiwa yang terjadi pada kedua mertualanya tempoh hari Samudera mendengarkan dengan seksama Alisnya saling bertaut sepanjang Raka Balu menjelaskan Aneh kami sudah berkelana hampir ke seluruh negeri Tapi tidak pernah mendengarkan atau menemukan orang yang menguasai Ajan Sanggai saat ini Raka Balu berharap mendapatkan titik terang dari curahan hatinya Walau sekelumit namun nyatanya Samudera juga tidak tahu Hanya ada satu dugaan Penghuni surah layalah yang mungkin membunuh kedua mertua empuh Kedengarannya sedikit tidak masuk akal Tetapi bisa saja bukan Mengingat lagi para penghuni surah laya Mempunyai hubungan kuat dengan para manusia di muka bumi Kendati merasa lega malah semakin membingungkan Raka Balu Saat pertanyaannya terjawab Tapi pertanyaan-pertanyaan baru mulai bermunculan dalam pikiran Masalahnya apa hubungannya antara orang tua Kalawa dan Dewa Takayangan Kesalahan apa yang telah dilakukan orang tua Kalawa Sampai harus dihabisi Jujur saja aku bingung dengan apa yang terjadi Segala peristiwa belakangan ini membuat tidur ku tidak pernah nyenyak Samudera Mertuaku diada karena Ajan Sanggai Lalu nyaris beberapa kali ku dapati sinar terang yang terpancar dari dalam kamar selirku Dan meredup ketika didekati Apakah sinar itu sebuah ancaman atau tanda bahaya karena permaisuriku telah melantangkan sumpah kepada selirku Sebab kebencian dan kecemburuannya Semua orang tahu akan kemucuran sumpah serapahannya Aku hanya rasa itu Samudera Samudera pun bergeming dalam kebingungan antara apa yang harus dikatakannya Menasehati Raka Balu rasanya segan sekali lagi pula dirinya bukan orang yang pantas memberikan kalimat bijak pada Raka Balu Yang telah tersohor ke segala pelosok negeri Tentang keagungan dan kebijaksanaannya dalam memerintah Mata Samudera mendelik sesaat Ia mengingat-ingat kembali tentang ajaran yang pernah diajarkan oleh Datuk Siri Memang ungkapan Raka Balu membaca teringat sesuatu Aku memang sudah tahu perihal permaisuri empu yang berpahit lidah Kalau tidak salah Orang seperti itu Datuk Siri menamakannya Insanserana Kini Raka Balu yang kebingungan tidak paham julukan itu asing di telinganya Apa maksudnya? Bisakah lepaskan diri? Tergantung sumpah yang diucapkan permaisuri empu Raka Balu menyentak nafas olahragu memberitahu Samudera kali ini Bukan dirinya malu tapi ada rasa-rasa yang mulai terasa Namun ia butuh jawaban untuk menenangkan hatinya Sekaligus menyelamatkan kalawat takut jika lo Sumpadanu benar-benar tertunaikan Permaisuri ku bersumpah bahwa selirku akan segera tiada bersama keturunannya Karena selirku sedang mengandung sekarang Lalu bagaimana cara menyelamatkannya? Samudera sedikit tercengang ini adalah masalah yang berat serta penyelesaiannya sangat pelik Samudera enggan memberitahu karena pasti akan menyakitkan bagi Raka Balu Kalau soal ini aku tidak tahu Mungkin empu bisa menanyakan langsung kepada Datuk Siri nanti Lantas sautan itu membuat Samudera dihadiahi tatapan penuh selit di Raka Balu Tidak yakin jika lo Samudera tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari kutukan itu Bukan ketika berbohong berarti ku telah menistahkan ajaran maha guru yang suci dan burni Samudera Bukan ingin berbohong tapi aku tidak bisa memberitahu empu Aku tidak sampai hati Katakan saja Samudera Apalah daya setelah didesak Samudera tidak bisa mengelak Terpaksa ia pun menyaut Sayangnya pangkal masalah ini adalah empu sendiri Karena kutukan tercipta Dari rasa benci dan kecemburuan permaisuri empu Untuk itu empu harus Samudera menggantungkan kalimatnya Degup jantung Raka Balu secepat dengus nafas menunggu kalimat berikutnya Katakanlah Jangan membuat aku tidak nyaman seperti ini Samudera Empu harus melepaskan selir empu agar terhindar dari sumpah serapai itu Raka Balu kontan terdiam Sambungan kalimat Samudera berhasil membuat hatinya keluh di antara pesakitan Tidak adakah orang yang menyarankan hal lebih baik Kenapa harus berpisahan yang sama sekali tidak diinginkan oleh Raka Balu Apa hanya itu caranya? Apa tidak ada cara lain? Misalnya aku harus melakukan ritual atau apa saja asal bukan berpisahan Samudera menggeleng suaranya tidak keluar lagi setelah memberitahu tentang itu Pandangan Raka Balu begitu nanar Kau tahu Kalimat yang sama baru saja aku dengar dari adikku sendiri Dia memintaku melepaskan kalawa agar bisa dinikahi olehnya Katakan padaku Samudera apa aku harus melakukan itu? Merelahkan selirku hidup bersama adikku Katakan Itu hanya yang aku tahu empu mungkin masih ada cara lain Bila empu meminta saran secara langsung pada datuk siri nanti Kenyataannya sudah kepala ngeraka Balu dengar Apakah ucapan Samudera baru ini mampu meredam perasaannya yang kian lebur? Tidak sama sekali ya sudah cukup was-was dengan jawaban itu Raka Balu tertawa kecil mencoba untuk menutupi kebedihan yang semakin ketara Nah Seandainya bisa Kalimat itu mengandung keputus asaan Walaupun serau Raka Balu tampak meyakinkan Setelahnya ia pamit meninggalkan rasa tidak nyaman dalam diri Samudera Lelaki itu menyesali bahasanya tadi setapak demi setapak Raka Balu menyusuri rintisannya Menuju harem ketika pikirannya lansang mempengaruhi hati Yang tidak berniat menginjakkan kaki di sana Memastikan keadaan Kalawa tentu alasan utama membuatnya kembali Yang mengira selirnya itu mengistirahatkan diri dengan tidur Tapi nyatanya sedang duduk menyendiri di dekat cendela memandang kosong keluar Kalawa sedikit tersentak saat merasakan sentuhan lembut di pundaknya Lalu lincak yang didudukinya berderit Ia menoleh disuguhi wajah sayu suaminya Kenapa Dinda tidak tidur? Pertanyaan Raka Balu ditanggapi hanya gelengan kepala oleh Kalawa Bagaimana Kalawa bisa tidur nyenyak setelah apa yang terjadi padanya begitu tragis Raka Balu tidak tahan untuk tidak mendegak erat ketika kesediaan Kalawa tampak begitu nyata Kamar jadi hening sampai Kalawa bisa mendengar jelas degup jantung Raka Balu Yang bertalung menitah telinganya Setelah kala pipi menempel tepat di tengah dada bidang itu Kalawa menegakkan tubuh Ia bertanya Tanda kenapa? Jelas Kalawa merasa ada yang tidak berkenan dalam diri Raka Balu Ia tahu hanya dengan degupan jantung Raka Balu yang tidak begitu tenang Tidak apa-apa hanya mencemaskan Dinda saja Raka Balu bergilah tetapi gilatan matanya tidak bisa menyembunyikan apa yang dirisaukannya Kalawa kembali pada posisi semula Keduanya saling diam larut dalam lamunan masing-masing Sedikit aneh ketika Raka Balu lebih banyak bungkam daripada bersuara memberikan ketenangan seperti apa yang biasa dilakukannya Katakan Kanda apa yang mengganggu pikiran Kanda Seolah Kalawa tahu ada kerasahannya menyebabkan dalam hati suaminya itu Raka Balu tersenyum getir Hatinya menjerit pilu bagaimana dirinya bisa berkata jujur jika kejujuran itu sanggup meluruhkan seluruh kebahagiaannya Kejujuran itu pula pasti akan kembali membuat Kalawa shock dan lagi-lagi terluka Percayalah Dinda tidak ada yang Kanda pikirkan selain keadaan Dinda Raka Balu bersikuku tidak akan pernah mengatakan apa yang telah didengarkannya dari samudera tadi Jika Dinda sudah merasa sedikit lebih baik Kanda akan mengantar Dinda pada Ibunda Kalawa duduk tegak seolah senyum sedang berusaha disunggingkannya agar Raka Balu tidak mencemaskan keadaannya sepanjang waktu Apalagi hendak menjemput Danum dengan jarak tempuh yang lumayan jauh Tapi Dinda harus membersihkan diri dulu Kanda Raka Balu mengangguk mempersilahkan Kalawa membersihkan diri sementara dirinya duduk menunggu Ada hal lain yang tidak terduga ketika Kalawa baru saja menanggalkan pakaian sontak tubuhnya terasa lemas dan nyaris ambruk di lantai Jika saja dirinya tidak berpegangan pada tepian tembayat Rasa itu menyesahkan dadah, melesahkan entah dari mana Kalawa ingin menjerit meminta tolong tetapi mulutnya mengatup rapat tanpa diminta Keringat mulai mengucur dari dahi, bola matanya bergerak liar serta gelisah Tanpa Kalawa sadari, tanda bulan sabit di punggungnya bercahaya semakin tampak Lekas Kalawa merauk wajahnya dengan air yang ada di sana sebelum gelap mengambil alih kesadarannya Beberapa kali ia mengerjabkan mata yang mulai mengabur, akhirnya perlahan-lahan lagi rasa sesak itu memudar dan pandangannya kembali normal Sedalamnya Kalawa menghirup udara hingga dadanya membusung lalu mengeluarkannya secara pelan Apa yang terjadi pada aku? Ia bermonolog tidak mengerti apa yang tengah dialaminya beberapa detik lalu Tanda bulan sabit itu pun kembali meredup setelah nyaris berkilat akan cahaya Sayang Kalawa tidak menyadari, ia juga tidak memberitahu Raka Balu karena tidak ingin menambahi beban pikiran Lagipula apa yang terjadi baru ini bukan hal yang harus dirisaukan Kalawa telah siap menemui Raka Balu yang masih betah menunggu Diajaknya Raka Balu dengan segera agar suaminya itu tidak banyak menunda waktu untuk kepergiannya menjemput sang permaisuri Sepanjang jalan tangan Raka Balu tidak lepas menggenggam erat jemari lenti Kalawa menandakan seolah dirinya tidak sanggup Bila harus berpisah dengan selirnya itu Sesekali Kalawa melirik merasa sikap suaminya sedikit berbeda hari ini bukan hanya lebih banyak diam Tetapi wajah Raka Balu tampak murung dan itu membuat Kalawa merasa bersalam mengira perubahan Raka Balu gara-gara kejadian di hutan tadi Namun siapa yang menginginkan hal tidak senonok itu terjadi Dirinya pun semula tidak tahu menahu apa yang terjadi akibat pengaruh mantra Kumbara Tak berselang lama tibalah mereka di kediaman Ruk Nila Raka Balu membawa Kalawa masuk yang ternyata kedatangan mereka sudah ditunggu oleh Ruk Nila Ibu mengira kau tidak jadi menitipkan Kalawa di sini Raka Balu Aku tidak bisa meninggalkan Kalawa sendiri Ibu Bunda Kalawa menyapa dengan santun kemudian ikut duduk ketika dipersilahkan Ketiganya berbincang sesaat sebelum akhirnya Raka Balu pamit pergi Kanda hanya pergi menjemput Danum setelah itu langsung pulang tidak akan menginap di sana Kalawa mengangguk sembari tertunduk Ia tersipu setelah Raka Balu mengecupnya didahi di depan Ruk Nila Wanita parubaya itu diam saja tetapi senyuman yang terkesan menggoda membuat Kalawa semakin jengah Aku percayakan Kalawa pada Ibu Bunda Entah sudah berapa kali kau berkata seperti itu nak Tenang saja Isterimu akan aman Sejujurnya ada rasa anggan ketika ingin meninggalkan Kalawa padikata Saat hal lain memaksanya untuk pergi sebelum benar-benar pergi Ia masih sempat berpamitan pada ayahnya yang masih bertah bersama Kidulang Pertanyaan yang sama dilontarkan Raja Kelayang Tanjung Mengetahui anaknya hendak menjemput Danum yang baru saja sehari pergi Apa ayah anda lupa jika Datuk Sira akan singkat di sini Aku tidak ingin Daru melewatkan kesempatan bertemu dengan beliau Seperti biasa Raka Balu pergi bersama Jata Mereka berdua berkuda beriringan keluar istana melewati pasar-pasar Hingga di depan sebuah rumah Raka Balu mendadak menghentikan kudanya Matanya nyaris merebak melihat keadaan rumah yang tidak berpenghuni itu Ingatannya bertolak ke belakang dimana pertama kali menginjakan kaki disana Untuk melamar Kalawa atas permintaan ayahnya sendiri Ya rumah sederhana itu milik Labi sebelum ditinggal pindah ke desa Nyuruk Dulu rumah itu tampak berseri dan asri dengan berbagai tanaman hias di halamannya Tapi sekarang meranggas dan gersang seiras dengan hati yang keluh Apa tidak sebaiknya kita pergi sekarang empuh Jata bertanya sekedar mengalihkan Raka Balu yang ia tahu sedang menahan rasa sedih yang perlahan menghampi dadanya Saat hendak beranjak tahu-tahu sekelebat bayangan hitam melesat datang menghadang Tanpa disangka merubah wujud ke wujud aslinya Itu... itu orang yang membawanya Yuka lawat di hutan Raka Balu kembali berpaling ke depan Beberapa menit kemudian secara spontan Jata menarik tubuh Raka Balu Ketika mereka masih sama-sama duduk di atas kuda untuk menghindari serangan Rupanya Raka Balu sudah tahu sehingga Jata tidak perlu banyak tenaga Karena tubuh Raka Balu terasa seringan kapas ketika mereka bergerak Raka Balu bergeming di depannya tampak seorang lelaki bertubuh kurus tinggi Dengan bahu sedikit melengkung tersenyum sinis ke arah mereka Wajahnya rupawan dibalik gemertak rahangnya Siapa kau? Ada masalah apaku dengan selirku? Pertanyaan Raka Balu justru dijawab dengan serangan mendadak sebuah pedang Yang ujungnya berkilat keungguan Sadarlah Raka Balu jika ujung laci pedang itu beracun Hati-hati Jata Kau harus merasakan balasan akibat ulamu Ia maju dengan tenang sambil menggunakan jurus bayu Guna menghisap seluruh udara yang ada di sekitar lelaki itu Mata kumbara mendelik merasa udara di sekelilingnya menipis sehingga ia gelagapan menarik nafas memegangi lehernya sembari menekuk lutut Tubuhnya semakin lemas menggapai-gapai tidak tentu arah Telinga terasa berdenyut-denyut, dada berdebar tidak karuan Ia gemetar ke arah Raka Balu yang mendekati Jata Kumbara berkomat kamit dengan bibir gemetar Kedua tangannya mencengkeram beberapa tumbuhan semak karena sesak yang ia derita Keringatnya daras bersucuran Tiba-tiba kedua tangannya menapuk tanah hingga bergetar hebat Raka Balu berpaling bertepatan dengan itu sekilatan cahaya putih melesat dengan cepat mengincar Raka Balu maupun Jata Namun keduanya cekatan menghindar hingga kilatan cahaya itu menghantam sebatang pohon bungur yang besar di belakang sana Seketika pohon itu mengering seperti hangus terbakar Ajian Sanggai Raka Balu kontan membalik badan tetapi kumbara telaknya dari sana Sesaat Raka Balu terenyu dirinya masih tidak percaya jika Ajian Sanggai baru saja digunakan di depan mata kepalanya sendiri Empu, siapakah dia gerangan? Aku tidak percaya ada orang yang menguasai ilmu tingkat tinggi itu Dia bukan manusia Jata, dia penghuni Suralaya Jata tercengang bagaimana bisa apa yang melatar belakangi salah satu penghuni Suralaya itu berbuat keji Sesaat kemudian Raka Balu teringat akan dugaan samudera bahwa memang penghuni Suralaya lah yang menghabisi kedua orang tua kelawah Jadi dia adalah Langnya, dialah pemilik Ajian Sanggai Bagaimana Empu bisa tahu bila dia adalah penghuni Suralaya? Raka Balu mengerjap dari pandangan kosongnya menoleh ke arah Jata Apakah kau tidak melihat tanda Arda Chandra di dahinya? Jata manggut-manggut di saat dirinya baru sadar akan tanda bulan sabit yang menghiasi dahi kumbara Kini gumpalan benang merah perlahan terurai Raka Balu sudah tahu siapa yang membunuh orang tua kalawa dengan Ajian Sanggai Benarlah karena setelah sekian puluh tahun Datuk Jamang Tiada tidak pernah bahkan tidak ada kabar yang menyatakan ada manusia menguasai ilmu itu Walau masih banyak misteri yang belum terpecahkan tapi setidaknya ada satu hal yang kini membuatnya semakin waspada Untunglah ia menitipkan kalawa di tempat ibunda yang sudah dipagari dengan bermacam Ajian tidak akan mudah ditembus oleh siapapun yang mempunyai niat jahat dalam hatinya Kita harus bergerak sekarang Jata Keduanya kembali menaiki kuda dan pergi menuju daerah tempat tinggal orang tua Danum Kepergian Raka Balu adalah ingin menjemput Danum tetapi yang dijemput ternyata sudah pulang lebih dulu Mereka berselisih jalan sehingga tidak bertemu rombongan Danum melewati jalan biasanya Sedangkan Raka Balu memilih jalan pintas agar sampai di rumah orang tua Danum lebih cepat Niat Danum ingin lebih lama berada di rumah orang tuanya melepas rindu Tetapi pertengkaran dengan adik tiri membuat Danum tidak sudi berada di sana lebih lama dan memilih kembali pulang secepatnya Sepanjang perjalanan otak Raka Balu terus berpikir keras rasa waspada tidak memungkiri dalam hatinya Raka Balu tiba-tiba menghentikan kudanya membuat Jata ikut berhenti dan heran Anda apa ampuh? Kau kembalilah ke istana Jata aku akan mempercayakan penjagaan kepadamu Jata dilema atas perintah itu Ia tidak ingin meninggalkan Raka Balu lagi pula mereka sudah melewati setengah perjalanan Maaf ampuh tapi aku akan tetap bersama ampuh Bukankah di istana banyak kulubalang handal? Lalu ada batara Ria juga Ria kuajar Raka Balu spontan berubah ketika nama adiknya menyapa telinga Ada sekelebat rasa yang tidak mengenakan lagi-lagi menghantam hati Jata peka akan keadaan Ia pun buru-buru meminta maaf atas ucapannya yang sama sekali tidak disengaja Apalagi yang harus dilakukan Raka Balu hanya bisa memaklumi dan kembali melanjutkan perjalanan bersama tangan kanannya itu Hari semakin petang gelap perlahan menjelang Butuh waktu lebih dari sehari untuk sampai Dan kemungkinan Raka Balu akan tiba di rumah orang tua Danum keesokan harinya Kita menumpang istirahat disini saja Jata Di sebuah gubuk tua mereka berhenti Gubuk itu berpenghuni sebab ada lantera di depan gubuk sebagai penerangan Jata mengetuk pintu sembari berseru pelan Sejurus kemudian pintu kayu itu berderit Tanpa seorang lelaki tua mengait pintu pada tancapan kayu di dinding Siapa? Lelaki itu maju selangkah hingga terlihat jelas keriput-keriput yang memenuhi wajahnya yang bersahaja Janggut putihnya menjuntai sebatas dada Raka Balu menyahut Maaf mengganggu Kiki Kami musafir dari negeri seberang jika Aki mengizinkan Kami ingin menginap satu malam disini Sebelum menjawab lelaki tua itu mempersilahkan Raka Balu dan Jata masuk ke rumah Keadaan di dalam sepi sekali dan terlihat sederhana dengan beberapa perabotan saja Di tengah ruangan tergantung lampu minyak Lelaki tua itu adalah manusia yang zuhut Musafir dari negeri seberang Kau seorang bangsawan bukan? Raka Balu terkejut pasalnya ia sudah berkamuflase seperti orang biasa Namun tebakan lelaki tua itu tidak meleset Aku hanya seorang jelataki Jika kau rakyat jelata tidak mungkin pelanak kudamu sebagus itu Cara bicaramu pun sangat santun dan berwibawa Apa kau dari pulau yang jauh? Raka Balu menyadari mata lelaki tua itu melirik ke arah mandau yang terikat di pinggangnya Tidak Aku juga dari tanah Melayu Mandau ini pemberian kawan baikku Lelaki tua itu manggu tak lama memperkenalkan diri Kikramat begitulah orang-orang memanggilnya Lantas lirikan Raka Balu berpindah ke arah jatah yang kedapatan beberapa kali menguap lebar Maupun dengan Kikramat yang tersenyum-senyum melihat tingkah jatah Kikramat mempersilahkan dengan senang hati keduanya menggunakan dua kamar yang ada di rumahnya Sedangkan dirinya sendiri akan tidur di lincak panjang ruangan itu Namun Raka Balu menolak Mana mungkin dirinya membiarkan pemilik rumah tidur di luar kamar Aku bisa berbagi kamar dengan temanku Ki Jadi tidurlah di bilik Aki jangan tidur di luar Kantuk jatah hilang saat Raka Balu mengatakan akan tidur sekamar Kali ini jatah yang merasa sungkan Ia memilih untuk tidur sendiri dimanapun asal tidak sekamar dengan Raka Balu Karena jatah merasa tidak setara dengan tuanya itu Sudahlah tidak perlu seperti itu Bukan katamu adalah raja Tidak perlu berlebihan aku hanya orang biasa Ki Kau spesial bukan hanya karena kau adalah anak diraja Tetapi kau lebih dari itu Raka Balu menolak bagaimana bisa Ki Kikramat menebak sejitu itu dan untuk kalimat terakhirnya Maksud Aki Tidak mari silakan istirahat Sebaik nyambu istirahat saja pagi-pagi besok kita harus kembali melakukan perjalanan Kau jangan tidur di sini jatah Tidurlah di kamar Raka Balu masuk ke kamar Ia berdiri di samping peraduan Kalimat menggantung dari Ki Kikramat benar-benar membuat Raka Balu tidak akan bisa tidur Padahal ia butuh istirahat yang nyaman untuk memulihkan tenaga yang sempat terkuras setelah melawan kumbara Ia keluar hendak meminta minum Jatah ternyata sudah terbaring di linsak panjang Bersidekap dada Pantas tidak urung datang ke kamar Di dapur Ki Kikramat masih duduk membelah pinang yang tersimpan dalam tipak siri Kenapa kau belum istirahat cuh bawahanmu telah mendengkur Lelaki itu masih sibuk dengan segala paranti untuknya menyiri sembari berujar Aku ingin meminta minum Ki Air untukmu yang ada di sana Kikramat menunjuk ke arah meja bambu yang tidak jauh dari sana Air dalam teko berwarna keemasan telah disiapkannya untuk sang tamu Raka balu jadi sungkan ketika diistimewakan seperti ini Padahal tidak ada bedanya dengan air minum yang ada di dalam tembikar bukan? Air setengah batok kelapa jadi pelepas dahaganya Entah kenapa air itu terasa sejuk dan manis dari air putih biasa Ada rasa lega serta menyegarkan mengalir dalam setiap tegukan Air ini rasanya hampir sama dengan air di telaga bahandang Telaga bahandang memang memiliki kualitas air terbaik Kebetulan air itu Aki ambil dari mata air betua di gunung kubing Kepala Raka balu menganggu keakan penuturan Kikramat Pantas saja Sudah setua ini Kikramat masih tampak bugar Ternyata sering mengkonsumsi air murni dari gunung kubing Yang konon katanya sering jadi tempat persinggahan para Dewi Suralaya Ketika menapak tilas di muka bentala Setelah itu Raka balu meminta izin untuk beristirahat Anehnya sampai pagi menjelang Raka balu tidak bisa terjaga sedikitpun dari tidurnya yang amat pulas Bisa dikatakan itu adalah tidurnya yang paling nyaman setelah beberapa minggu belakangan ini Jata yang sudah lama bangun terpaksa harus membangunkan Raka balu demi mempersingkat waktu perjalanan mereka Takut jikalau malam datang tetapi belum juga sampai di rumah orang tua Danum Empu bangun Jangan pergi Tiba-tiba Raka balu terperanjat bangun menggenggam erat pergelangan tangan Jata Ada apa empu Sepersekian detik Raka balu membeku tidak lama mengibaskan tangan dengan kasar melepaskan cengkeramannya Melengos membuang muka Sebelum Jata datang membangunkan Raka balu sedang bermimpi didatangi seorang wanita muda yang sangat cantik berpakaian sutra kuning Di kepalanya Ada kiri tamakuta berbentuk bulan sapi dengan bunga teratai di atasnya Yang membawa cubu kecil berisi wawangian yang semerbak Wanita cantik itu tersenyum seindah purnama Yang mendekat hingga Raka balu terpejam merasakan sentuhan lembut jemari wanita itu di pipinya Aku merindukanmu suamiku Kau suamiku Kalimat itu membuat Raka balu heran bukan main namun sayangnya ketika Raka balu ingin bertanya Sosok wanita cantik itu melepaskan genggaman Raka balu Berjalan mundur dan raih begitu saja hingga ia berteriak tanpa sadar mencegah kepergian wanita itu di saat Jata datang hendak membangunkan Jata tertunduk merasa bersalah karena telah lancang membangunkan tuannya sampai terperanjat seperti itu Empu maafkan aku Raka balu tidak merespon Ia bergeming merasa bingung dengan mimpi yang baru dialaminya Aneh ketika sosok wanita di dalam mimpi itu seolah membuatnya merasakan kerinduan mendalam yang mengalir di jalur nadi sampai ke bucuk hati Nanya mimpi Ia langsung bangun dari peraduan sekaligus tersentak saat kembali tersadar masih ada Jata di sampingnya Nyaris ia menuburuk tubuh Jata Kau masih disini Jata melongo sejak kapan Raka balu memintanya pergi lagi pula Jata tidak akan beranjak sebelum Raka balu menjawab permintaan maafnya Aku minta maaf karena membangunkan empu Jika aku sedang nyenyak jangan dibangunkan karena kau melenyapkan mimpi indahku Raka balu berbisik sembari berlalu dan bisikan itu membuat Jata antara ingin tersenyum dan bergidik Keduanya keluar kamar disambut aroma teh yang menyegarkan Pandangan Raka balu selurus pada kikramat yang duduk bersilah di tengah ruangan bersama pisang rebus yang masih mengepul Kemarilah Hanya ini yang aku punya Tidak perlu repot-repot Ki Kami pun akan segera pergi karena perjalanan kami masih lumayan jauh Kikramat beringsut meraih pisang kedua setelah yang pertama habis dilahapnya Makanlah hitung-hitung pengganjal perut Apalagi perjalanan kalian lumayan jauh sekiranya Hendak kemana kalian ini Kedaerah teluk hendak menjebut istriku Bagaimana tidurmu nyenyak Kau mimpi indah bukan Raka balu nyaris tersedakte yang disesapnya Dari mana kikramat tahu bahwa dirinya tidur sangat pulas dan bermimpi indah Apakah lelaki tua itu seorang cenah yang jika ia pantas saja orang-orang memanggilnya kikramat Suasana hending Raka balu bingung harus menjawab apa Tidak kalah tebakan kikramat lagi-lagi tidak meleset Kalau tidur mendengkur artinya pulas Dan kalau pulas bisa jadi bermimpi indah bukan Aku mendengar kalian beradu mendengkur semalam Kikramat orang yang pandai berkilat Tapi Raka balu lebih cerdik lagi Ia tahu ada sesuatu yang sedang ditutupi oleh kikramat Hanya dengan membaca ekspresi wajahnya Akan tetapi Raka balu memilih diam tidak ingin banyak tahu yang akhirnya menambah pikiran Maaf jika dengkuranku membuat Aki terganggu Aku lelah setelah bergelu dengan seseorang sebelum sampai ke sini Apa Aki tahu bagaimana cara mematakan ilmu sanggai? Tiba-tiba Jata masuk dalam pembicaraan Bertanya pula seperti itu membuatnya dihadiahi tatapan tajam dari Raka balu Kikramat melirik Raka balu dan Jata bergantian Jata pun tidak sadar bila Raka balu sedang melempar pandang kepadanya Setelah sadar barulah dirinya tertunduk Ia mengutuh diri karena sejak kemarin lancang berucap dan bertingkah laku Hajian sanggai Raka balu berpaling melihat Kikramat mendelik seraya mengelus-elus janggutnya yang panjang Hajian sanggai adalah ilmu milik para dewa atrak Ilmu kanuragan paling sakti setingkat Waringin sung sang saja tidak bisa mengalahi ajian itu Seharusnya Sautan Kikramat membuatnya Raka balu mengecil tapi apa yang terjadi Raka balu justru semangat dan kian bernapsu untuk mengalahkan kubara pemilik ajian sanggai Jika tidak ada ilmu kanuragan yang bisa mengalahkannya Maka Raka balu akan bertarung habis-habisan dengan penghuni suralaya itu Tapi ada satu cara yang mungkin bisa mengalahkannya Bagaimana caranya Kik? Sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada yang mengetahui penyebab pasti kematian Datuk Jamang Satu-satunya manusia yang menguasai ajian sanggai Kalian tahu Datuk Jamang tewas oleh serangannya sendiri kala itu Datuk Jamang sedang bertarung sengit melawan Datuk Pinanggading Nyatanya ajian sanggai mampu dibalikan oleh anak Datuk Pinanggading Karena dia seorang yang kidal Di akhir penjelasan Kikramat Raka balu malah terkekek pelan Sayangnya aku tidak kidal Kik Seolah pupus hasrat untuk mengalahkan Kumbara bergantian kali ini Kikramat yang terkekek Ya kita tahu karena kau makan pisang itu dengan tangan kanan Lagipula siapa lawanmu Seandainya pemilik ajian sanggai itu manusia seperti Datuk Jamang Tentu bisa dikalahkan Tapi jika lawanmu memang penghuni surah laya maka hentikan saja pertarungan Tidak Raka balu tidak akan berkecil hati takut menghadapi lawan tidak ada dalam catatan hidupnya Tapi kenapa kalian bertanya tentang ini? Raka balu melirik jengkel ke arah Jata Seandainya Jata tidak bertanya sudah pasti mereka tidak akan membahas cerita yang panjang lebar tidak berkesudahan ini Bukan apa-apa Raka balu tidak ingin menguaklukkan di hati mengingat kejadian pilu yang menimpa kalawa Ada penghuni surah laya yang mengusik selir kuki Hanya itu Raka balu tidak berniat menjelaskan segalanya Untung pula Kik Rama tidak menyambung pertanyaan sehingga percakapan mereka berakhir sampai di situ saja Kik, sepertinya kami harus melanjutkan perjalanan Terima kasih banyak telah mengizinkan kami tidur di sini Kemudian Raka balu mengeluarkan dua kantong ke dari balik bajunya memberikan kepada Kik Rama Ini untuk Kik Tidak perlu Ambillah kembali atau berikan saja pada orang yang lebih membutuhkan Raka balu tetap memaksa dan Kik Rama juga tetap menolak pemberian itu Bukan ia tidak terima atas pemberian Tapi uang sebanyak itu memang tidak diperlukannya Ia orang yang zuhut menjauhi perkara dunia Lelaki itu hanya butuh dikunjungi karena di dunia ini ia telah sendiri setelah ditinggal mati anak dan istri Sebelum benar-benar pergi Raka balu berjanji akan bertandang lagi ketika mempunyai waktu senggang Raka balu dan jatah pun pergi memacu kuda mereka secepat mungkin demi memangkas waktu Memang waktu telah banyak terbuang rencananya mereka akan pergi pagi buta tetapi Raka balu tidur terlalu lena Belum lagi kelakar panjang lebar bersama Kik Rama sembari sarapan Entah sudah berapa banyak waktu yang hilang Perkiraan Raka balu mereka akan sampai tengah hari Tapi nyatanya menjelang petang barulah tiba di rumah Mahapati Sedayu Yang tidak lain adalah orang tua Danung Kedatangan Raka balu membuat Sedayu dan istrinya terkejut sekaligus heran Menantuku apa yang membuatmu kemari Sedayu mempersilahkan Raka balu dan jatah masuk Raka balu malah terperangat atas pertanyaannya itu Aneh sekali Aku datang untuk menjemput Danung sekaligus melihat keadaan kalian Danung sudah pulang sejak kemarin Masih ya Raka balu bersunggut kesal dalam hati Sudah jauh dan lelah untuk menjemput Danung Yang dijemput malah sudah kembali pulang Tambah tidak karuan perasaan Raka balu Kenapa Danung pulang secepat ini? Biasanya satu pekan dia baru akan kembali Memang begitu kali ini ada yang membuatnya tidak berkenan Untuk berlama-lama di sini Kemarin Danung sempat bertengkar dengan gemintang Hanya gara-gara sepele Tapi dia semara itu Masalah sepele macam apa? Jika benar masalah sepele dan Danung sampai marah besar Berarti pulang nanti Raka balu akan mengajari ulang tentang tata kerama pada Danung Sedayu enggan menjawab karena ingin melindungi anaknya dari Raka balu Tetapi ibu gemintang sendiri yang menjawab Janu marah karena gemintang menolak untuk diajaknya berkeliling Padahal gemintang masih lemas karena sedang hamil muda Bukankah sesama hamil muda harus saling mengerti? Sedayu menyikut pelan istrinya disertai tatapan memohon agar istrinya berhenti mengadu Maafkan Danung Aku yang harusnya meminta maaf atas sikap Danung karena aku terlalu memanjakannya Barulah Sedayu berani menegakkan kepala meski dirinya maha pati dari kerajaan Teluk Tetap saja ia segan dengan menantunya sendiri Putra sulung Raja Kelayang Tanjung Kalau begitu kami akan langsung pamit saja Sedayu mencegah kepergian Raka balu yang baru saja datang Ia meminta menantunya itu untuk menginap semalam demi memulihkan tenaga Pasalnya Raka balu dan Jata baru tiba lalu hendak pergi lagi Bahkan air minum saja belum disuguhkan Lagi pula bukan dekat jarak yang mereka tempuh Raka balu ingin menolak tapi tidak kuasa melihat wajah Sedayu yang memelas Akhirnya ia pasar untuk bermalam di sana Memang kebetulan ketika Raka balu sampai di rumah orang tua Danung Istrinya beserta rombongan pun juga tiba di kerajaan Kelayang Tentu yang dicarinya lebih dulu adalah sang suami Tolong datangi kediaman suamiku apakah suamiku ada di tempatnya Bukankah Empu pergi untuk menjemput Nyayu Menjemputku? Ia katanya Datuk Siri akan singgah di sini untuk itulah Empu menyusul agar Nyayu dan calon anak Nyayu tidak tertinggal berkat dari Datuk Siri Seketika Danung Pucatpasi tidak ada kata yang keluar lagi Ia segera masuk ke Harem menuju kamarnya Nyayu ada apa? Kenapa Nyayu tiba-tiba putas seperti ini? Seluruh tubuh Danung bergetar wajahnya menampilkan ketakutan yang nyata Demi apapun ia menyesali kepulangannya yang terburu Apakah kau tidak dengar? Suamiku ingin meminta berkat pada Datuk Siri Pelayan setianya heran menautkan Ali di saat yang lain menyambut kedatangan Datuk Siri dengan suka cita Danung malah ketakutan Tapi kenapa? Pertanyaan itu membuat Danung ingin berteriak marah seandainya kemarin itu kedap suara Tampaknya wajahnya mau merah menahan kesak Apakah kau lupa? Yang datang adalah Datuk Siri dan suamiku rela jauh-jauh menjemputku pulang Hanya ingin meminta berkat Kau tahu apa yang aku takutkan? Aku takut suamiku tahu jika aku telah membohonginya dengan pura-pura hamil Murti, tolong cari cara untuk menghindari bencana ini Danung gelagapan, jadi tidak bisa diam Murti turut takut dibuatnya karena ambil bagian dalam melakukan kebohongan Termasuk seorang bomoh yang juga bersekongkol Siapa lagi yang bisa membantah perintah Danung? Selain dirinya berstatus permaisuri putra mahkota Orang-orang segan dengan subaserapannya Aku tidak tahu harus bagaimana nyayu Dalam keadaan panik mana bisa Murti berpikir jernih Terlebih Danung terus mendesaknya Tidak ada bedanya dengan subaserapa yang akan dilayangkan Danung Seandainya Murti menolak Mandau Raka Balu pasti akan bertengger di lehernya Akibat berani melakukan kebohongan besar Tentu itu tidak main-main Bukan hanya Raka Balu dibohongi Tetapi Raja Kelayang Tanjung dan istrinya Bahkan seantero istana Raka Balu sudah menggelar acara adat lumayan besar Hanya untuk menyambut kehamilan Danung Tidak terbayangkan bagaimana nanti rahasia itu bila terbongkar Dasar tidak berguna Kau sama saja dengan pelayanan yang lainnya Otakmu hanya untuk mengisi kepala saja Murti terduduk diam Melirik pun ia tidak punya nyali Danung hilir mudik di kamarnya Di saat genting seperti ini malah otaknya membeku Memikirkan Murti karena Raka Balu saja membuat Danung gemetar Apalagi mertuanya Di kala itu terpintas ide kelasi di kepala Murti Ragu-ragu ia mengangkat kepala sembari beruncar Nyayu apakah dengan pura-pura sakit bisa menghindari pertemuan dengan Datuk Siri? Apa tidak ada ide lain Murti? Bagaimana jika Kanda memaksa atau lebih parah Kanda membawa Datuk Siri untuk menemuiku secara langsung? Nyayu bisa menggunakan alasan bahwa tidak ingin bertemu dengan orang lain? Karena bawaan hamil muda Langkah Danung berhenti Badannya kembali berbalik kali ini terdengar masuk akal saran dari Murti Namun beberapa detik setelahnya Danung menolak mentah-mentah saran yang sempat diterimanya Mana tahu Datuk Siri ada ilmu mata batin hingga tahu tentang kebohongan itu tanpa harus bertatap muka? Idemu akan membuatku membusuk di penjara bawah tanah Mungkin Kanda akan memaafkan aku Tapi bagaimana dengan ayah Anda dan ibu Anda? Mereka tidak akan mengampuniku sekalipun aku bersimpu menjelat kaki mereka Murti menengguk ludah dadanya berdebar tidak beraturan karena takut Kalau begitu ia tidak akan menyarankan apapun lagi Terlalu beresiko begini saja rasanya seperti akan kiamat Tiba-tiba Danung mencetikkan jari pertanda dapat wangsit yang muncul begitu saja Mungkin saranmu tidak bisa aku jadikan alasan murkedatangan Datuk Siri ditunggu-tunggu semua orang Berbagi kalangan Anda mendapatkan berkat darinya Bukankah dengan begitu Datuk Siri tidak akan fokus pada satu permintaan saja? Kanda pun pasti tidak akan egois segala permintaannya harus dipenuhi Termasuk menemuiku nanti Biarlah aku akan pura-pura sakit tidak ingin menemui orang banyak Kanda pasti tidak akan memaksa Apalagi sudah berkenaan dengan calon anaknya Kanda tidak akan mendapatku Danung menyeringnya ia terlalu panik sampai lupa dengan kelemahan Raka Balu Yaitu calon anak mereka Raka Balu tidak akan banyak argumen bila menyangkut kenyamanan sang istri serta bayi dalam rahimnya Murti tidak menimpali itu saja sudah terlalu was-was baginya Tapi omong-omong kenapa harem sepi sekali? Apa gundik itu tidak ada di tempatnya? Jelas sindiran itu mengacu pada kalawa memang sejak melangkakan kaki di harem Suasana tidak seperti biasanya Bisa saja Nyayu kalawa sedang tidak di harem? Nyayu tidak perlu memikirkan itu Fokus saja dengan rencana Nyayu Danung bergidik bau tidak menamping kebenaran dari ucapan Murti Apa untungnya memikirkan selir suaminya itu? Danung tidak tahu saja jika kalawa sedang duduk di gazebo bersama Ruknila Mereka tengah menyulam Ruknila sengaja mengajak kalawa melakukan aktivitas itu guna menghilangkan murung di wajah kalawa sejak pertama datang Kalawa apa kok sakit? Kalawa terkesiap ya buru-buru menggeleng membuat Ruknila bingung Setiap ditanya hanya menjawab ala kadarnya Kadang hanya dengan gelengan diminta bercerita kalawa tetap bungkam Sejatinya kalawa teringin sekali bercerita kejadian di hutan Tebohari apalah daya Nyalinya pun tidak sebesar biji jelai Tatkala pula melihat raka balu sepertinya berusaha menutupi kejadian itu Akhir-akhir ini aku kurang tidur ibunda Mungkin karena itulah aku tampak tidak sehat Ia sedikit berbohong tidak memungkiri semenjak kehilangan kedua orang tua secara tragis Kalawa tidak lagi setenang dan sebahagia dulu Suasana di sana mendadak haru Ruknila merasakan apa yang tengah dirasakan menantunya itu Kehilangan orang disayang adalah hal terberat dalam hidup Ibunda sudah lebih dulu merasakan kehilangan orang tua Tapi ada baiknya kau tidak perlu larut dalam kesedihan kalawa Ikhlaskanlah Kalawa tersenyum samar mencoba menerima wejangan dari mertuanya Memang ada baiknya mengikhlaskan meskipun teramat berat Tapi semalam ibunda melihatmu tidur pulas kau pun sampai mengigau kalawa Mengigaukan suamimu Benarkah? Kalawa berpaling menyembunyikan Rona di wajahnya saat kedapatan mengigau dalam tidur Ia tidak sadar Benarkah mengigaukan Raka Balu serindu itukah dirinya pada sosok itu? Maafkan aku ibunda Tawaruk nila membahana sejenak merasa lucu melihat kalawa yang malu-malu bakar maja yang sedang kasmaran Sampai pipinya semerah kuntum mawar di dekat gazebo Jangan malu seperti itu Ibunda paham semua ini karena calon anak kalian Semalam kalawa memang merasa rindu sekali pada Raka Balu padahal suaminya itu baru pergi terhitung dua hari Kalawa tetap sabar menunggu sampai hari Raka Balu tiba bertepatan dengan rombongan Datuk Siri Raka Balu merasa tersanjung datang bersamaan dengan Datuk Siri Lelah Raka Balu hilang seketika tak kalah menyambut kedatangan Datuk Siri di gerbang Raka Balu bergegas turun dari kuda sedikit membukuk memberi penghormatan Selamat datang Datuk Penerus tahta tidak perlu menundukkan kepalanya untuk memberi hormat Aku hanya orang biasa Batara Raka Balu Apakah ada orang biasa yang disambut seantusiasi ini Datuk? Aku memberi hormat teruntuk Datuk yang telah lama berkelana di muka bumi ini daripada aku Bertua sekali Raja Kelayang Tanjung dikaruniai anak sesantun ini Kau akan hidup bahagia selamanya Batara Raka Balu Belum apa-apa Raka Balu sudah mendapatkan berkat Dialah orang yang pertama didoakan bahagia selamanya Berharap kebahagiaan itu tidak akan pernah terenggu darinya Datuk Siri dipersilahkan masuk lalu disambut oleh Raja Kelayang Tanjung Dan istrinya serta anggota kerajaan lain Pandangan Raka Balu justru tidak lepas ke arah Kalawa Legah hatinya melihat istrinya itu baik-baik saja sampai dirinya kembali Tapi ada yang membuat hatinya bertanya-tanya Dimana permaisur Riku? Nyayu sedang tidak sehat empuh Raka Balu mendekati Kalawa Erat dan hangat pelukan yang diberikannya Bagaimana keadaan didah? Semua baik-baik saja kan? Dinda tidak sakit karena bawaan anak kita kan? Dinda baik-baik saja kan dah? Setelah itu Raka Balu melepaskan pelukannya meminta izin pada Kalawa untuk melihat keadaan Danu Apa ada Kalawa hak untuk melarang Raka Balu menemui permaisurinya? Tentu Kalawa mengiakan tanpa harus meminta izin Ketika Raka Balu sampai di kamar Danu menarlah istrinya itu sedang tidak sehat Terlihat dari tubuh yang terbungku selimut Seiras dengan serau cemas di wajahnya Dinda apa yang terjadi? Di balik selimut Danu saling menggenggam jemarinya menahan lonjakan kegugupan Ia takut dramanya akan terbongkar sebelum dimulai Dinda tidak kenapa-napa hanya sedikit pusing kan dah? Bahwa ma sudah memeriksa keadaan Dinda dan semuanya baik-baik saja Hanya saja Dinda tidak ingin ditemui oleh siapapun karena rasa bawaan anak-anak kita Raka Balu tercengang sudah tiga kali ia melayani istri yang hamil muda Termasuk Amala Dulul tetapi tidak pernah ada permintaan sahannya ini Kedatim menyela Raka Balu menut saja tidak ingin membuat suasana hati istrinya itu jadi buruk Raka Balu menyebab selimut yang menutupi tubuh Danu Kepalanya menunduk memberi sedikit jarak antara wajah dan perut Danu